Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesson yang berjudul Venturimeter Nah, apa sih Venturimeter itu? Venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran zat cair dalam pipa Nah, Venturimeter sendiri itu ada yang dengan monometer, ada yang tanpa monometer Nah, kita akan bahas terlebih dahulu Venturimeter dengan monometer Nah, apa sih? Monometer itu seperti ini Jadi, itu adalah tabung yang berisi air raksa Nah, jadi dalam monometer itu ada pipa yang besar dan ada pipa yang kecil Jadi, di sini luas penampangnya besar, sedangkan di sini luas penampang yang kecil Bisa kita sebut ini dengan A1, ini dengan A2 Nah, di sini udara juga masuk dengan kecepatan V1 Jadi, V1 itu bisa kita rumuskan dengan akar 2 dikali masa jenis zat cair dikali Percepatan gravitasi dikali ketinggian, ketinggiannya yang ini Badan yang ketinggian Per masa jenis udara Dikali Luas penampang 1, yang ini yang besar Per luas penampang 2, yang kecil Di pangkat 2 Dikurangi 1 Nah, untuk venturimeter yang tanpa monometer Prinsipnya sama Tabung monometernya diganti dengan pipa pengukur beda tekanan yang ini Jadi, kecepatan atau laju alir fluidanya Bisa kita rumuskan dengan akar 2 dikali percepatan gravitasi Dikali H H itu selisih perbedaan tinggian ya Per A1 A1 itu luas penampang pada pipa yang besar Per A2, luas penampang pada pipa yang kecil Angkat 2 Dikurangi 1 Nah, untuk lebih jelasnya Kita lihat contoh soal berikut ini ya Untuk mengukur kecepatan aliran air pada sebuah pipa horizontal Digunakan alat seperti ini Nah, ini ada A1 Yaitu yang luas penampangnya lebih besar Dan A2, yang luas penampangnya lebih kecil Jika luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi Dan luas penampang pipa yang kecil adalah 3 cm persegi Serta perbedaan ketinggian air pada 2 pipa vertikal adalah 20 cm Yang ini tentukan A Kecepatan air mengalir pada pipa besar Berarti V1 Dan kecepatan air mengalir pada pipa kecil atau V2 Nah, rumus kecepatan felida memasuki pipa ventur meter Itu V1 sama dengan A2 Terus permukaan pada tebung yang kecil Per 2 GH Per A1 kuadrat Terus penampang pada pipa yang besar kuadrat Dikurangi terus penampang pada pipa yang kecil kuadrat Nah, jadi Kalau kita mau menghitung kecepatan air saat mengalir pada pipa yang besar Berarti V1 sama dengan A2 Yaitu luas penampang pada silinder yang kecil Yaitu 3 cm persegi Kita masukkan di sini 3 akar 2 dikali Percepatan air mengalir pada pipa 10 m per second kuadrat Dikali H nya Katari 20 cm Itu sama dengan 0,2 cm Per A1 Yaitu luas penampang pada pipa yang besar Yaitu 5 cm persegi Berarti 5 pangkat 2 dikurang Luas penampang pada pipa yang kecil 3 pangkat 2 Nah, jadi Ini 2 x 10 x 0,2 Yaitu 4 Dibagi 25 Dikurang 9 16 Nah, 4 per 16 Itu kita bisa kita perkecil Jadinya 1 per 4 Akar dari 1 per 4 adalah 1 per 2 1 per 2 dikali 3 1,5 meter per second Nah, jadi itu adalah Kecepatan Fluida Memasuki pipa Mentor meter yang besar Oke, tipsnya Satuan A itu dibiarkan dalam cm persegi Tidak usah dirubah ke meter Kenapa? Karena nantinya akan dibagi juga Jadi, A1 dibagi sama A2 Padahal kan Satuannya Sama Gitu ya Nah, terus G Dan H itu harus dalam satuan Meter per second Dan Meter Jadi, H nya harus dalam satuan meter Dan Percepatan gravitasinya harus dalam satuan meter per second Kuadrat V akan memiliki satuan meter per second Jadi, bisa juga dilakukan dengan Rumus berikut ini V1 sama dengan A dikali akar 2 dikali percepatan gravitasi Dikali silisi ketinggian Per A besar Atau luas penampang Pada pipa yang besar Dikurang A kuadrat Yaitu Luas penampang pada pipa yang kecil Dikuradratkan Nah Oke, selanjutnya Kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus kontinuitas Yang ini Yang Q1 sama dengan Q2 Atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 A1 nya kan kita sudah tahu ya Tadi 1 3 per 2 Atau 1,5 Itu V1 nya A1 nya 5 cm per Segi Nah V2 nya Dicari Dan A2 nya Luas penampang Pipa yang kecil Yaitu 3 cm Per Segi Jadi 3 per 2 Dikali 5 15 per 2 Sama dengan 3 V2 Nah Berarti V2 ini sama dengan 15 per 2 Dibagi 3 Hasilnya 2,5 meter Per Secon Ini kecepatan Pada pipa Yang Kecil Seperti itu Jadi Kecepatan Pada pipa yang kecil Itu lebih besar Daripada Kecepatan Pada pipa yang Besar Tuh Jadi Semakin kecil Luas penampang Maka Kecepatannya Akan semakin Besar Oke Sekian dari saya Terima kasih